oke guys kembali lagi bersama saya guys ya jadi kita kembali lagi di channel kesayangan kita sendiri cuy oke guys jika di video kali ini kita akan melanjutkan part yang kedua guys ya ya kita satu di chapter ketiga kemarin cuy terakhir guys ya oke nah disini kan kemarin kita nggak sempat mengambil ininya cuy apa ya looting yang ada di sini ya jadi kita itu akan ini dulu guys aduh looting nah sangkut ya seperti biasa Hai matanya cuy di sini nih guys nih jangan lupa kalian ambil ya guys ya sebentar ya lootingan itu harus kalian looting cuy ya santai saja kalau kita kemarin paksa ya waktu ngambil lootingan yang disini bisa guys cuma ya nanti kalian itu kena sensornya cuy ending menurut saya kita itu ini aja guys setelah chapter 3 karena kita tuh baliknya itu masih disini cuy ya ya itu logi yang baik guys ya nanti akan menolong kita nah untuk senjata cuy jadi disini saya itu akan ganti pistol guys ya ganti pistol ya biar enak guys karena pistol yang enggan ini tidak jadi enak cuy nah disini ada trik ya jadi triknya itu tidak menimbulkan doji jadi kalian itu bidik kalian tembak zombie yang disini cuy nah itu kalian tembak aja disitu nanti doginya itu enggak ada ya ini karena senjatanya senjatanya tuh jelek jadi mental cuy sudah mental fire speednya tuh nggak ada guys nah kunci yang di rumah itu cuy kuncinya itu untuk disini guys ya Nah tuh disini cuy itu kunci pertama nanti akan saya kasih tahu untuk kunci selanjutnya guys oke nang aja cuy disini belum ada doji ya nunggu ininya hancur baru dipadik-padik dipadik-padik langsung masuk sini tuh ya kalau kalian tadi membunuh zombie yang disitu itu enggak bakal ada yang namanya doji ya doji itu apa begitu ya anjing guys yang seperti tadi tapi dia itu sudah terkena virus cuy disini ada nenek-nenek nih kita skip lewatin aja cuy santai dia itu enggak akan berani kesini kita ini lagi ya lanjut kalau ping ntar aja cuy tidak usah terburu-buru ya karena kalau kita tuh terburu-buru tuh enggak bagus guys nah nih kekinan yang kayak gini nih jangan kalian sekip cuy ya sayang ya kalau kalian tuh kalian sekip gitu nih buang aja enggak ya yang di video saya kemarin itu kalau kalian yang namanya pisau itu jangan kalian buang guys ya nah disini kita akan terus lanjut cuy ada tar burung kita buat satu ya nih oh ada dua cuy nice itu nanti untuk burung gagak guys yang rame ya nah ini ada quest quest dari si merek santuy jadi questnya itu menghancurkan batu nisan cuy ini ya ya kalian tiro aja guys nanti bagus juga itu untuk ini kita guys apa spinal jadi spinal kita itu bisa bisa kita tukarkan mau kita tukarkan mau kita tukarkan yang mau jadi senjata atau ini apa pressure juga bisa Oke kita lanjut Nah kalau kalian itu beli DLC tuh bootingannya seperti itu ada ya guys tapi kalau kalian kalau kalian tidak beli itu nggak bakalan ada ya di sini kenapa ini saya mau mengambil pressure yang ini guys karena kita itu akan nanti langsung bisa Max ini sliper kayu karena sliper kayu itu 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 jadi buat kalian yang mau main di difficulty profesional hardcore easy atau asisten tuh ya kalian bisa pakai ini guys standar juga bisa pakai naik perkayu its tidak kena semua cuy jangan-jangan kita kalau kita lawan ya karena kalau kita lawan tuh habisin ini cuy darah senap luruh nah ini kita naga kalau kita lewat kunci tenang guys dia enggak akan mengejar nah disini cuy momen satis spainnya guys nih burung gak kekengin nih guys tuh tuh nih doggy nah ini doggy yang seperti yang tadi cuy nah untuk kalian ya kan ada yang nanya nih Bang kalau kita itu memakai baju atau aksesoris untuk mendapatkan profesional mode yang ekspres bisa enggak bang dan juga pakai senjata cicago super samini dan kan bisa nggak bisa bisa jawabannya ya kalian tonton aja guys apa video saya yang yang sebelumnya nanti link deskripsi nya akan saya letakkan di bawah cuy jadi semuanya itu bisa guys yang nggak bisa itu pertama kalian main di mode profesional menggunakan new game plus nah itu nggak akan bisa mendapatkan rank ekspresi nya guys terus kalian itu waktu dan setnya itu lebih nah itu juga terpengaruhi cuy karena di mode profesional ini kita itu maksimal jamnya itu 5 jam 30 menit cuy dan total set kita itu maksimal 15-15 kali ya dan nggak boleh lebih tuh disini nah disini ya oke kita lanjut ya disini tuh kita akan skip cuy yang skip itu kita nggak kita lawan semua gitu kita disini cuman fokus ngambil bensinnya guys ini nggak apa-apa ya cuman kita harus ini kita pakai yang ini oke bentar guys ya ini kita pilnya sudah kita ambil kalah guys tenaganya sih bapak lion ini oke bentar guys oke sentar cuy panas guys nah disini kita skip juga ya yang mudah-mudahan kita nggak kena baco cuy aduh petasinya berbeda guys oke contohnya juga guys ini kita pakai ya nggak apa-apa cuy ya kita buang dua darah ya nanti kita kalau tidak cepat kita memakan banyak waktu nantinya cuy nah kita akan balik kesana lagi guys untuk mencari beberapa ini ya apa medallion dan juga ular cuy ini jangan kita lewatkan oke cuy kita akan langsung melawan delago delago itu adalah monster yang ada di danau nah kalian disini jangan sering blunder ya jadi kalian itu harus bisa membaca pergerakannya cuy nah di mode profesional ini dia itu banyak ngehealnya cuy karena kalau dia itu sebenarnya gini ya darah dia ini cuma 1200 cuy tapi karena dia apa itu sering masuk air dia itu ngeheal jadi region sendiri darahnya berlama-lama kemudian nah mantap guys oke disini kita akan save ya guys ya kita wajib save disini nah chapter 4 2 kali save itu bagus banget cuy nah kalian itu jangan maksa nggak save ya kalian itu harus save cuy ya kalau kalian mati nanti kalian sendiri cuy yang pesal gitu kan yang mending saranku sih setiap end chapter tuh kalian harus save guys karena bahaya ya kalau kalian itu nggak save gitu oke kita lanjut guys nah di chapter keempat ini mungkin saya itu eh akan ada yang saya skip ya cuy ya ya saya skip saya lewatin gitu nah ini kalian lari aja guys oke eits tidak kena kalian ya gojek gojek sendirilah cuy di chapter keempat ini sebenarnya agak merepotkan ya karena banyak yang ngeselin cuy musuh-musuh yang zombie-zombie nya ini baca gimana ya yang rusuh gitu rusuh ngeselin lengkap apalagi si doggy cuy ya tuh itu bener guys nah disini nantikan kita itu akan dapet telur emas cuy nah telur emas cuy bisa kalian simpan atau kalian jual itu terserah kalian ya tapi sebelumnya kita kesini dulu guys oke kesini nah disini tuh kita gak usah ini cuy apa apa ngapain ya maksudnya tuh ya lewatin aja gitu kalau kalian itu kalau kalian itu lawan kalian sendiri itu yang susah habisin peluru zombie nya itu gak akan mati juga nah ini yang ada DLC nya ya di DLC kalau kalian beli DLC pasti ada itu cuy kita disini harus cepat guys cepat kenapa kita cepat wah bahaya bahaya gak payah dapat leonnya kenalannya sedikit guys waduh waduh kita dapat gak itu oh dapet ya oke kita combine dulu we kita pake aja kenapa kita pake ini karena darah kita itu biar cepat panjang cuy jadi jangan kalian tabung karena saya udah bosen cuy maka senjatanya si lewis itu ya oke kita kesini dulu bang ngapain bang sini nah kita itu looting guys tapi buat kalian ya nah nanti disini saya akan kasih tau waduh disini ada yang akan saya kasih tau guys ini kita kill dulu terubah gak deh repot cinca yang menjaga berubah guys repot cinca yang menjaga berubah guys ini harus kita kill c salah tuh lah gak salah ya nah disini kita rooting dulu kita kesini dulu guys disini tuh ada empat ini cuy apa eh treasure seperti ini ya jadi ini yang kedua nah kalau kalian itu tidak mau melawan doggy kalian gak usah pergi ke sini cuy nah kalian itu nah kalian itu langsung aja ke kapal kita tuh langsung pergi karena kalau kalian sudah masuk kesini kalian itu bakal melawan para doggy cuy itu bener-bener ngeselin guys ya kalau kalian mau masuk kesini ya kalian itu setidaknya harus sedia dua flash granite flash granite gitu kesini tuh kita itu akan mengambil kunci sebenarnya guys nih kunci nih nah kunci ini ya kita gunakannya tuh di rumah bawah cuy tapi sebelumnya kita heal dulu boleh lah ya kita pakai ya seluruh kita menipis semua kes nah disini cuy inilah kenapa kalian itu jangan masuk kesini ada doggy seperti ini cuy dia itu yang ngeselinnya itu berubah sih enggak lain-lain ini kalian ambil ini kalau kalian memakai hand cannon ya tuh lebih enak guys zombie-zombie disini tuh satu kali hit semua apalagi kalau kalian tuh sudah max upgrade ya aduh sudah cok enggak ada counter lagi senjata itu tapi disini saya tidak akan menggunakannya ya cukup yang chapter kemarin saja itupun hanya untuk membuat kalian itu pembohong nggak pembohong ini cuy bentar ya tuh masih ngejar enggak deh seharusnya sih masih ngejar guys put tuh kan kalian nggak bertengg ya kalau kalian nggak mau skip sih ya nggak apa-apa ya ya looting gitu karena kan untuk memperkaya si bapak lion ini tuh nah ini puzzle ini nanti saya akan kasih tau guys puzzle kunci itu akan saya kasih tau ini ikan-ikan disini nggak usahlah lewatin aja guys kelamaan ya karena di chapter 4 ini kita tuh Lewis yang disini ya yang red nine itu ini nggak akan saya gunakan guys karena udah bosen cuy setiap saya tuh main profesional new game pokoknya ya selalu menggunakan senjata ini jadi bosen guys saya tuh maunya menggunakan senjata black tile apa nggak salah ya kalau nggak salah ya tapi ada lah pokoknya dia itu bisa nembus dua sekaligus guys jadi mending saya itu mempercepat videonya biar enggak ini guys apa enggak kelamaan gitu ini kepala patung yang kita dapatkan ya oke kita lanjut lagi guys disini mungkin eh kita ke itu dulu guys apa langsung kesini ya nah itu untuk kunci yang kedua nah kunci yang ketiga tuh kita mengambilnya nanti disini cuy nah dibawah situ ya tapi nanti nanti aja guys kita belanja kemercannya cuy santai saja guys kita itu boleh cuy lootingnya itu disini letaknya cuy small key jadi small key ini kita gunakan di bawahnya nanti ya nah itu guys ya lunder cuy sorry guys ya ya lah skip aja lah guys kalian itu ya ya saya mau tutor nggak jadi cuy nah ini nah jadi ada tiga ya tapi untuk yang kedua tadi nggak usah kalian ambil cuy ya kalian lebih baik mengambil yang duanya saja oke kita combine dulu ya ini kalau bisa beda warna cuy tapi kalau bisa juga ya nanti ya sabar ini yang birunya kebanyakan guys kalau bisa kita ini tuh kita sell dulu ininya guys apa ini jual aja telur emas ya karena saya nggak butuh telur emas ini ikan jual aja darah muda lah nah ini kita tukar ini nah ini punisher sorry guys ini kita tukar ini kita tukar ini kita tukar udah cukup guys cukup ya ini kita ini nah jadi lebih mahal guys kalau bisa ini oh nggak bisa cuy nah ini coba kalau ini kending ini guys kita jual semua guys ini ya kunci jual kagak guna ini jangan kenapa dijual guys pisau jangan luruh amo waduh kikit cuy kalau saya mau jual sudah ya cukup nah sekitar 200 kita beli ini bisa cukup sama beli yang ini guys ini kita pakai eksklusif dulu nah kita tuh apa maksini dulu guys apa red of fire sama power ya karena ininya tuh ngiring aja cuy mu kapasiti reload speed ini mending gimana ya mu kapasiti mu kapasiti saja cuy we're starting to get an idea of your tank combat bang kenapa TMP gak dibeli karena disini tuh saya gak mau pakai TMP cuy TMP tuh damagenya itu kentang guys ya oke shotgun shotgun aduh shotgun yang gitu guys ini pistol ini boleh lah kita ini apa makasih nih sentuhan sedikit cuy enak enak cantik cuy seperti ini eh eh sering crafting peluru dari ini guys siapa peluru apa ini sniper oke kita disini lawan LG Gantot itu itu nah depan aja tuh apakah bisa mungkin kita kenakan ininya guys apa burungnya nah tuh jogi nah kalau kalian itu mendukisnya guys kalian itu bisa sambil apa ngeker nih jadi kalian itu star 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 terus jadi waktu kalian menembak nanti coi itu bakalan kena terus gitu tuh tuh saya gak ngecit ya karena kita itu udah full upgrade guys jadi jangan ah bang lucu tuh bang katanya kamu gak pake ini bang ya memang gak pake guys itulah damage dari sniper kayu cuy karena kalau kita itu kena weakness point damage kita itu dikali 2 cuy jadi misalkan kepala nih kepala nih kenanya damagenya itu 10 nah itu dikali 2 20 berarti cuy gitu tapi kalian jangan maju dulu cuy nah disini aja tuh langsung mati dia jadi kagak usah kalian itu menembakkan pakai pistol pakai shotgun itu ngabisin peluru guys oke kita ini dulu cuy sorry guys ya kalau sedikit berisik ya karena disini tuh ya yang kalian tau lah guys disini tuh banyak anak-anak kecil gitu ini pintu apa kunci nah kunci ini kita gunakan di samping gereja nanti cuy ini seperti ini ini seperti ini ini seperti ini guys ini ngiring aja kecoy nah up oke langsung ketemu sesli langsung kita save cuy oke oke chapter 5 tiga kali seks ya oke cuy oke guys videonya tuh sampai sini saja dulu guys ya untuk part yang kedua tepatnya di chapter keempat tiga keempat tadi ya ini kita end di chapter keempat kita akan lanjut di video yang selanjutnya guys ya karena yang kalian tau ya saya disini tuh nggak mau videonya itu kelamaan guys jadi saya itu maunya tuh ya nggak bikin kalian tuh bosen gitu kan kalau videonya tuh udah sampai 40 menit tuh sudah boring banget guys oke terima kasih buat kalian sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe bye bye guys ya 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 ya